Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada berapa tokoh? Bapak ibu saudara, saya kasihan kepada kalian para romo, para pendeta, para mu'alaf Romo dan pendeta itu menolak Yesus Allah Mu'alaf juga menolak Yesus Allah Kerjaannya ngobok-obok Alkitab Alkitab kok diobok-obok ya, nggak akan bisa Ada berapa tokoh di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 Ya, kasihan nasibmu, takdirmu, pikiranmu itu tumpul Pikiran kalian akan tumpul Kalau membaca ayat Alkitab Kita buktikan ya 1 Yohanes 5 ayat 20 Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita Supaya kita mengenal yang benar Y-nya huruf besar, B-nya huruf besar Yang benar Dan kita ada di dalam yang benar Ya, Y-nya huruf besar, B-nya huruf besar Di dalam anaknya Yesus Kristus Dia adalah Allah yang benar Dan hidup yang kekal Mari kita bahas tokoh-tokohnya Tokoh pertama Anak Allah yang telah datang itu siapa? Mudah Itu Yesus ya Di dalam Lukas 1 ayat 35 Anak itu akan namanya Yesus Kristus Jadi anak Allah yang telah datang itu siapa? Yesus Kristus yang jadi manusia itu Kemudian ini dia Yang benar Y-nya huruf besar, B-nya huruf besar Siapakah yang benar? Anda tritunggal penyembah Bapak Iblis Pasti ngomong Yang benar itu Bapak Pasti begitu Saya ulang Semua penganut tritunggal penyembah Bapak Iblis Pasti pikirannya tumpul Membaca 1 Yohanes 5 ayat 20 Ketemu kata yang benar Y-nya huruf besar, B-nya huruf besar Pasti pikirannya itu Bapak Pasti begitu ya Kasian tau Takdirmu itu pikiranmu tumpul Yang benar itu ada di dalam Wahyu 3 ayat 7 Yang benar adalah Aku Yesus Ya Roh Yesus Tuhan dan Allah itu Jadi yang benar itu adalah Yesus Yesus yang roh di surga Yang Allah di surga Yang Tuhan di surga Wahyu 1 ayat 8 Kan Yesus berkata Aku Tuhan Allah Maha Kuasa Alpha Omega Nah yang ngomong itulah Ngomong aku ini Yang benar Yang kudus yang benar Ditulis pakai huruf merah Di dalam Alkitab ditulis pakai huruf merah Berarti perkataan langsung Yesus Ya Kasian Takdirmu Para Romo Para Pendeta Para Mu'alaf Pikiran Tumpul 2 Korintus 3 ayat 14 Itu Jadi Takdirmu Salah sendiri Kamu menghujat Yesus Ya Kemudian Tokoh nomor 3 Anaknya Yesus Kristus Ya ini sudah jelas lah Anaknya itu Anaknya dari yang benar itu Yang benar sendiri adalah Yesus juga ya Ya sudah jelas ya Jadi kesimpulannya Siapakah Allah yang benar Dan hidup yang kekal itu Dia adalah Yang benar Y nya huruf besar B nya huruf besar Yaitu Yesus Kristus sendiri Yang roh Tuhan dan Allah itu Sudah ditulis gitu kok Ya Jadi dia itu adalah Yesus Kristus Sebagai Allah Tentu saja Ya Periklir pak ya Ya nasibmu kini Kasian para pendeta Para Romo Para Mu'alaf Pendeta dan Romo Tritunggal Penyembah Bapak Iblis Ya Pasti begitu Baca Alkitab Tumpul Pikiranmu Bukti Kalian kena jerat Kalian kena kutukan 2 Korintus 3 ayat 14 Terbukti Ayatnya mudah begini kok Mu'alaf Terbukti Pikiranmu Tumpul Setiap kamu baca yang benar Pikiranmu pasti Ini Bapak ini Pasti ini Bapak Ya sama Pikiran Mu'alaf Sama pikiran Romo Sama pikiran pendeta Sama Sama pak Sama-sama tumpul Baca 1 Yohanes 5 ayat 20 Giliran ketemu tokoh Yang benar Pikirannya Bapak Ya namanya juga Penyembah Bapak Iblis Iblislah yang jadi Bapamu Ya Ayat Alkitab itu Very clear Ya ini Bukti bahwa Anda pasti tumpul Pikirannya ketika Membaca Alkitab Betul dong Ya Ayat Alkitab Very simple Kayak gini kok Ya Alah yang benar itu Ada 3 ayat Ada 3 ayat Ya Pertama adalah Yeremia 10 ayat 10 Kedua adalah Yohanes 17 ayat 3 Ketiga adalah 1 Yohanes 5 ayat 20 Tidak mungkin Alah yang benar di Yeremia Dengan Alah yang benar di Yohanes Dengan Alah yang benar di 1 Yohanes Kok gunta ganti itu ya Tidak mungkin Kalau pemahamanmu Seolah gunta ganti Itulah pikiran Tumpul 1 Yohanes 5 ayat 20 Alah yang benar Yesus Kristus Lah berarti Yohanes 17 ayat 3 Alah yang benar itu Siapa Engkau Engkau itu siapa Engkau yang mengutus Yesus Siapa yang mengutus Yesus Yesus sendiri Yohanes 12 ayat 45 Siapa melihat aku Melihat yang mengutus aku Jadi Alah yang benar Di dalam Yohanes 17 ayat 3 Siapa Yesus Kristus Sebagai Alah roh di surga Makanya dari dulu kan Alah itu Yesus Namanya di surga Makanya disebut Alpha Omega Yeremia 10 ayat 10 Tuhan Adalah Alah yang benar Tuhan nuru besar semua Tuhan nuru besar semua Itu siapa Yahweh itu siapa Yesus Anda puter-puter Tetap sama Tidak mungkin Alah yang benar Di Yeremia Kok beda Beda orang Atau beda Allah Atau beda tokoh Atau beda Subyek Dengan Yohanes 17 ayat 3 Dengan 1 Yohanes 5 ayat 20 Kalau seolah-olah beda itu Pikiran tumpul Teologi Ya Ya Kebenaran sendiri Pikiran tumpul Modalnya dengkul Itulah Ya Baca ayat Alkitab Yeremia 10 Ayat 10 Yohanes 17 Ayat 3 1 Yohanes 5 Ayat 20 Masa Allah yang benar Gunta ganti Ya Yesus adalah Alpha Omega Jadi Allah itu Tidak pernah ganti ya Bukan kayak Bapak Iblis Allahmu Mogok di tengah jalan Hayo Bapak muncul Di Yesaya 63 Ayat 16 Berakhir di Wahyu 21 Wahyu 3 Ayat 21 Jadi Bapak itu Mogok di tengah jalan Itu Allahmu Ya Munculnya Era Yesaya Berakhirnya Era Yohanes Di kitab Wahyu Di surga Tidak ada Bapak Kamu juga tumpul Tidak ngerti Tidak Mana Allah itu Di surga itu Dimana Wahyu 4 Ayat 1 Itu mulai surga Wahyu 3 Ayat 21 Itu surga Pak Itulah pikiranmu Tumpul Ya Clear Padat Singkat dan clear Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Para pendeta Para romo Ya gak usah Merah kupingmu Bantahlah HTD Kalau bisa Semua pendeta Di Indonesia Semua romo Di Indonesia Bantahlah HTD Kalau bisa Ya Dagu Bewok Batuk Nonong Siti Pret Sorry Mampet Mampet Pite Kantropus Erectus Sabdono Ya Stephen Drum Gede Lucu Rada Lucu Ya Dekil Tengil Para pendeta Para romo Bantahlah HTD Kalau bisa Ya Yesus Kristus Adalah Satu-satunya Allah yang benar Allah penuh Hikmat Allah segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama-lamanya Haleluya Amin Tengah Tengah Tengah